Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Supardi Hasanuddin Di Belanda sudah sekitar 18 tahun Alhamdulillah saya diamanahi oleh teman-teman di sini Untuk menjadi ketua Stifting Generasi Baru Atau Yayasan Generasi Baru SGB adalah singkatan dari Stifting Generasi Baru Atau Yayasan Generasi Baru SGB ini didirikan tahun 2008 Oleh beberapa masyarakat atau keluarga Indonesia Dan mahasiswa yang berdomisi di Utrecht dan sekitarnya Mimpi besar SGB adalah ingin menjadi wadah perekat dan penghubung Tali silaturahim antara masyarakat Indonesia di Utrecht pada khususnya Dan masyarakat Muslim di Belanda pada umumnya Kedepannya kami ingin atau bercita-cita Membangun sebuah masjid Indonesia yang pertama di Utrecht Yang juga bisa difungsikan sebagai pusat kebudayaan Islam Masyarakat Indonesia di Utrecht Atau Indonesia Cultural Centrum We like very much to cooperate with the SGB So I think it's very good that they as an Islamic Indonesian organization They offer the Indonesian people the opportunity to work on their religion And I think also one of the key points in their philosophy Is that they educate the children Interaksi dengan SGB itu sebenarnya sudah lama Kan dulu saya anggota Bina Da'wah Grup kecil tapi aktif di Utrecht Dulu SGB juga kecil dan aktif juga di Utrecht Jadi Alhamdulillah kita banyak punya kegiatan bersama Yeah, orang-orang SGB dan orang-orang Bina Da'wah Dan kita start the keluargala Yeah, for the SGB, they have a facility that is a bit small and old So it would need some considerable reconstruction Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama dengan anak-anak dan anak-anak. Dan bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, Muslimin dan Muslimat yang ada di Utrecht khususnya, maupun di Belanda ataupun di negara-negara lain pada umumnya. Pada kesempatan hari ini, kita dapat bersilaturahim kembali dalam kegiatan rutin program Ramadhan, SGB, Stichting Generasi Baru dari Utrecht, yang mana di bulan Ramadhan tahun ini, kami menyelenggarakan kegiatan kajian Ramadhan, yaitu Tadabur Al-Quran bersama Ustadz Dr. Sayyubul Bahri, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan kita selenggarakan untuk kali pertama di bulan ini. Dan insya Allah pada dua pekan ke depan masih ada dua pertemuan berikutnya. Dan dalam kesempatan kali ini, tanggal 24 April, insya Allah beliau Ustadz Ita, Dr. Sayyubul Bahri, akan membahas mengenai Tadabur Jusama, jadi surat Anaba insya Allah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Berikutnya, pada pekan depan, tanggal 1 Mei, juga kelanjutannya, dan yang terakhir pada tanggal 8 Mei, untuk waktu insya Allah pekan depan dan pekan berikutnya akan dimulai pada pukul 11 siang waktu uterah waktu Belanda atau 16 sore waktu insya Barat. Nah, dalam kesempatan kali ini, sudah hadir bersama kami di studio, ada panelis yang akan mengisi pertanyaan-pertanyaan dan akan meramaikan kegiatan kajian kita pada kali ini, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Mas Saifuddin Jailani. Assalamualaikum, Mas Saifuddin Jailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari musyola SGB di Basil Serat. Kemudian yang kedua, kami undang juga, Kang Rihan Handaullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini, dua orang panelis. Yang pertama, Mas Saifuddin Jailani, dan yang kedua, Kang Rihan Handaullah. Insya Allah, kami bertiga di sini nanti akan mengaji langsung bersama Ustadz Dr. Saifud Bahri yang akan kami undang setelah pembacaan ayat sejak Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Saifuddin Jailani berikut. Silahkan. Tafat ala. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihim Amma yatasa'alun Anil nabai al-azim Al-lazihum feehi mukhtalifun Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alam naj'alil arda mihada Waljibala awtada Wakhlaqnakum azwaja Waj'alna naumakum subata Waj'alna layla libasah Waj'alna nahara ma'asha Wabanayna fawqakum sab'an shidada Waj'alna sirajan wahhaja Waj'alna minal mu'asirati ma'an sajjaja Linukhrija bihi habban wanabata Waj'alna tin alfafa Inna yawma alfasli kana miqata Yawma yunfakhu fissuri fata'tuna afwaja Wafutihatis sama'u fakanat abuaba Wa sunyiratil jibalu fakanat saraba Shodakallahul azim Shodakallahul azim Alhamdulillah Terima kasih Mas Saifuddin Atas bacaan surah An-Naba Ayat 1-20 Yang telah disampaikan tadi Insyaallah surat An-Naba Yang akan menjadi Salah satu dari Apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Pada kesempatan hari ini Baik Para pemirsa Hadirin Walafadirat Untuk Menghemat waktu Kami undang Ustadz Doktor Saifud Bahri Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bisa Berjumpa lagi Meskipun Melalui Layar Kaca Ustadz ya Alhamdulillah Saat ini di Indonesia Jam berapa Ustadz Saat ini jam 8 lewat 11 menit ya 11 ya Tepat 5 jam Bidah ada disini Alhamdulillah sudah buka puasa nih Yang di Ya Alhamdulillah Kalau di Di utrah ini Insyaallah nanti masih Kurang lebih 5 jam lagi 5 sampai 6 jam lagi Baru akan Berbuka Dan mohon maaf Ini kami disini Mepet-mepet Waktunya Ustadz baru Selesai sholat Tarawih Dan insyaallah Tadarus disana ya Jadi kami minta Tadarus nya Berpindah ke Youtube kami Di SGD Udrah Jadi Tetap Tadarus Tapi kali ini Bersama dengan Kami Ustadz ya Jadi Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Ustadz berkenan Hadir Dan Untuk Dua pekan berikutnya Yang nanti akan kita Lanjutkan Sebagai bagian dari Program kajian Ramadan Baik Ustadz Untuk berikutnya Kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Syaful Bahri Untuk menyampaikan Bagaimana sih Kita Mentataburi Al-Quran Khususnya Jus Amma Bagian pertama ini Alhamdulillah Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Al-Hakim Al-Rahman Allama Al-Quran Qalaqal Insan Allamahul Bayan Allahumma Salli Wa Sallim Wabarik Ala Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Tabi'ahu Bi Ihsan Amma Baad Bapak Ibu Ayah Bunda Kaum Muslimin Dan Muslimat Assaimun Assaimat Terkhusus para Pegiat Stichting Generasi Baru Para Aktifis Masya Allah Para Mujahidnya Para Orang-orang yang Memberikan Mendermakan Waktu Usianya Adalah untuk Kebaikan Dan kita Doakan Bersama Mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberikan Keistiqomahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istiqomah Secara fisik Diberikan Kesehatan Sampai Batas Ajal Yang Allah Tentukan Diberikan Kekuatan Non-fisik Juga Sehingga Masih Terus Bersemangat Dan juga Tentunya Kita harapkan Menjadi Inspirasi Kebaikan Bagi diri kita Dan orang-orang Yang ada Di sekitar kita Bapak-Ibu Aswaimun Aswaimat Insya Allah Pada kesempatan Kali ini Dalam Waktu Kurang lebih 60 Menit Kedepan Mudah-mudahan Nanti kita bisa Flexible Nanti Mudah-mudahan Nanti akan Lebih Ramai lagi Pada saat Dialog Kita akan Mendiskusikan Tentang Jus 30 Dan khususnya Nanti kita akan Masuk Terkait Dengan Jus Amah Saya Mohon izin Sambil Share screen Insya Allah Baik Kita akan Menada Buri Jus 30 Dan terkhusus An-Naba Ini Adalah Surat pertama Di Jus 30 Dan mungkin Sebagai bahan Bacaan Alhamdulillah Al-Fakir Sudah Menulis Tadabur Jus 30 Dalam sebuah Buku Mudah-mudahan Nanti Suatu ketika Bisa Tersampaikan Ke Jamaah SGP Yang ada Di Utreh Khususnya Baik Sebagai Muka 5 Jus 30 Ini Terdapat 30 Surat Maaf Terdapat 37 Surat Kebanyakan Diturunkan Di Mekah Kecuali Dua surat Yang diturunkan Di Madinah Yaitu Surat Iza Zulzilat Dan Surat Iza Nasrullah Surat An-Naba Ini Sendiri Diturunkan Setelah Surat Al-Ma'arij 29 Dan Berita Besar Yang dimaksud Di dalam Surat Ini Adalah Terkait Dengan Hari Kiamat Nah Jus 30 Sangat Identik Dengan Pola-pola Surat Mekiah Periode Surat Yang diturunkan Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hijrah Kemadina Hal tersebut Menandakan Pentingnya Doktrin Tentang Hari Kiamat Hari Kiamat Ini Mungkin Sebagian Besar Kita Memahami Hari Kiamat Adalah Hari Ketika Dunia Dihancurkan Padahal Sesungguhnya Hari Kiamat Itu Lebih Berat Daripada Hancurnya Dunia Hari Kiamat Adalah Ketika Justru Manusia Memulai Kehidupan Filosofinya Adalah Kita Ini Sebagai Manusia Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali Manusia Itu Diciptakan Maka Dia Diciptakan Untuk Abadi Jadi Tidak Ada Istilah Manusia Diciptakan Untuk Punah Dia Diciptakan Untuk Abadi Dan Karena Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sering Menyebut Dirinya Di dalam Al-Quran Sebagai Rabbul Alamin Itu Tuhan Semua Alam Bukan Hanya Kita Ada Yang Kita Sering Menang Dengan Alam Universal Tetapi Ini Juga Adalah Alam Yang Terdiri Dari Berbagai Macam Dimensi Waktu Dan Lini Masa Karena Itu Al-Alamin Ini Juga Bisa Berarti Multiversi Yang Kita Juga Pernah Hidup Di Alam Arwah Hari Ini Hidup Di Alam Dunia Sebentar Lagi Akan Masuk Alam Barzah Alam Kubur Dan Nanti Akan Dibangkitkan Dan Itulah Sesungguhnya Kehidupan Abadi Dimulai Hanya Saja Kehidupan Abadi Ini Menjadi Misteri Dan Kita Tidak Ada Yang Tahu Seperti Apa Kehidupan Abadi Tersebut Kecuali Melalui Apa Yang Digambarkan Allah Terkhusus Di Dalam Surat Surat Yang Ada Di Juz 30 Jadi Mindset Kita Tentang Hari Kiamat Itu Harus Lebih Jauh Daripada Sekar Hancurnya Dunia Karena Hancurnya Dunia Itu Sangat Sederhana Bagi Allah Ketika Allah Cuman Mencabut Gunung Itu Selesai Ketika Allah Menggelagakkan Laut Maka Itu Selesai Ketika Allah Tumbukkan Antar Planet Itu Terjadi Selesai Alam Tetapi Yang Menjadi Masalah Sesungguhnya Bukan Itu Ketika Allah Mengatakan Wai Kuburan Itu Dibongkar Dan Wai Nufus Wijad Ketika Jiwa-jiwa Itu Dipertemukan Kembali Dengan Jasadnya Dalam Casing Yang Baru Nah Ini Sebagai Muka Dima Jadi Surat An-Naba Permulaan Yang Menghentak Langsung Ada Ada Pesan Moral Penting Di Dalam Surat Ini Yang Pertama Tentang Misteri Hari Kiamat Lalu Kemudian Allah Ingin Membuka Dulu Melalui Tanda Kekuasaannya Langit Bumi Lalu Allah Menceritakan Tentang Surga Dan Neraka Allah Memberikan Syafaat Dan Nanti Ada Penyesalan Bagi Orang-orang Yang Mendustakan Hari Kiamat Nah Ini Secara Aplikatif Kita Harus Sadar Bahwa Setiap Kita Memiliki Ajal Setiap Kita Diberi Waktu Yang Terbatas Dan Bulan Ramadan Pun Hanya Hanya Hari Sedikit Ma'dud Itu Bisa Dihitung Ya Biasanya Kalau Kita Nyebut Sesuatu Yang Bisa Dihitung Dengan Jari Itu Konotasinya Tidak Lama Dan Ini Allah Memerintahkan Kita Menggunakan Kesempatan Yang Terbatas Ini Satu Bulan Tapi Allah Menyebutnya Hari-hari Tertentu Ini Maknanya Bahwa Orang Yang Menganggap Bulan Ramadan Ini Berat Akan Cepat Berlalu Orang Yang Menganggap Bulan Ramadan Ini Indah Dan Penuh Dengan Kesempatan Berbuat Baik Juga Akan Berlalu Dan Itu Perlu Kita Pahami Diri Kita Pun Akan Cepat Berlalu Sehebat Apapun Sekuat Apapun Kita 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 Akan Sampai Pada Batas Waktu Itu Dan Secara Aplikatif Kita Perlu Untuk Zikrul Maut Ini Call to Action Dari Aplikasi Yang Kita Tanda Buri Lalu Apa Yang Yang Perlu Kita Lakukan Setelah Kita Tahu Kandungan Surat Naba Ini Misteri Hari Kiamat Tanda Kekuasaan Surga Dan Raka Syafat Allah Dan Ada Penyesalan Orang-orang Yang Mendustakan Pertama Kita Perlu Tahu Tanda Tanda Hari Kiamat Yang Secara Detil Disebut Di Berbagai Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Lebih Dari Seratus Tanda Tanda Hari Kiamat Ada Tanda Tanda Kecil Ada Tanda Tanda Besar Ada Tanda Tanda Yang Sudah Terjadi Ada Tanda Tanda Yang Belum Terjadi Ada Tanda Tanda Yang Jelas Ada Tanda Tanda Yang Samar Ya Sedera Saja Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dari Umar Bin Khattab Yang Beliau Menanyakan Tentang Ciri-ciri Hari Kiamat Rasulullah Menyebutkan Antalidal Amatur Taha Yaitu Ketika Majikan Majikan Melahirkan Ketika Budak-budak Melahirkan Majikannya Atau Ini Merupakan Konotasi Dari Sedikitnya Birul Waliden Dan Banyak Anak-anak Yang Yang Apa Namanya Duhaka Kepada Orang Tuanya Yang Tadinya Terbelakang Menggembala Kambing Kemudian Berlomba-lomba Bangun Gedung-gedung Yang Tinggi Lalu Kemudian Dusta Ada Dimana-mana Perbuatan Fahisa Yang Dilakukan Terang-terangan Itu Adalah Merupakan Tanda-tanda Hari Kiamat Yang Sudah Mulai Nampak Sedangkan Nanti Seperti Yajud Majud Seperti Dajah Turunnya Nabi Isa Dan Seterusnya Ini Kita Perlu Pelajari Sebagai Pengetahuan Dan Persiapan Kita Lalu Kita Perlu Tafakur Alam Seperti Tanda-tanda Kekuasaan Yang Allah Kirimkan Itu Melalui Fenomena Perubahan Musim Yang Masya Allah Ini Kita Di Bulan April Di Indonesia Itu Sebenarnya Sudah Mulai Panas Tapi Dari Sejak Awal Bulan Ramadan Hingga Kemarin Hujan Justru Terjadi Hujan Badai Besar Kemarin Malam Masih Ingat Saya Pada Waktu Menjelang Buka Puasa Itu Masya Allah Anginnya Luar Biasa Itu Angin Yang Sangat Kencang Sekali Yang Juga Bersamaan Dengan Musibah Tenggelam Kapal Selam Kita Jadi Kita Tafakur Alam Itu Betapa Banyak Sekali Fenomena Alam Yang Mesti Kita Tafakuri Lalu Kemudian Kita Juga Perlu Tahu Sifat Sifat Surga Nah Sebagai Evaluasi Berkala Kita Perlu Baca Buku Yang Perlu Kita Jadikan Bacaan Ya Kalau Tidak Tiap Hari Sesekali Kita Baca Ada Buku Tentang Hari Kiamah Lalu Kemudian Kita Hadirkan Surga Dalam Solat Kita Kita Hadirkan Raka Di Dalam Solat Kita Kita Hadirkan Harapan Dalam Solat Kita Kita Hadirkan Allah Subhanahu Ta'ala Yang Memberikan Pengharapan Kepada Kita Sebagaimana Diturunkan Bulan Ramadan Nah Mari kita Masuk Di Teks Surat An-Naba Bismillahirrahmanirrahim Amma Yatasa Alun An-Naba'il Azim Alladihum Fihi Mukhtalifun Kalla Saya'alamun Thumma Kalla Saya'alamun Ini Menarik Pertama Allah Langsung Membicarakan Sekelompok Komunitas Amma Yatasa'alun Mereka Tanya Apa sih Kalau Bahasa Kita Ungkapan Seperti Ini Menandakan Ungkapan Bahwa Allah Mengabaikan Mereka Orang-orang Yang Bertanya Tentang Hari Kiamat Itu Dianggap Orang-orang Yang Yang Tidak Berakal Karena Ini Diabaikan Jadi Mohon Maaf Kalau Kita Dalam Sebuah Forum Ada Orang Yang Kita Kenal Ada Orang Yang Layak Dihormati Dan Kita Sengaja Tidak Menyebut Namanya Sengaja Itu Pertanda Kita Sedang Mengabaikan Dia Allah Pun Begitu Ini Pertanyaan Jelas-jelas Dilontarkan Kepada Nabi Muhammad Tentang Hari Kiamat Karena Pertanyaannya Tentang An-Naba Al-Azim Kata An-Naba Itu Sendiri Berita Besar Ketika Ditambah Al-Azim Berita Yang Sangat Besar Nyata Orang Yang Sudah Jelas Jelas Kok Didustakan Adanya Hari Kiamat Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipungkiri Sesuatu Yang Dibutuhkan Manusia Ketika Dia Merasa Keadilan Di Dunia Itu Tidak Sempurna Bahkan Cenderungnya Sulit Didapatkan Ketika Dia Merasa Ada Hal-hal Yang Tidak Beres Dalam Kehidupannya Dia Memerlukan Satu Yang Lebih Besar Ketika Dia Kurang Di Apresiasi Ketika Cita-citanya Belum Tercapai Secara Maksimal Harapan Harapannya Juga Traduksi Maka Satu-satunya Harapan Itu Terletak Pada Dat Yang Serba Maha Yang Memiliki Hari Yang Sangat Besar Dan Itu Dijanjikan Mereka Itu Perselisihkan Itu Maksudnya Perselisihkan Bukan Berbeda Pendapatan Tantang Hari Kiamat Mereka Itu Perselisihkan Karena Memang Mereka Saking Luar Biasanya Benci Dengan Nabi Muhammad Setelah Sebagai Orang Yang Bisa Dipercaya Tetapi Faktanya Mereka Tetap Kemudian Mendustakan Mereka Pasti Nanti Akan Tahu Nah Ini Menjadi Salah Satu Ciri-ciri Orang Yang Durhaka Kepada Allah Dalam Mendustakan Hari Kiamat Begini Bapak Dan Ibu As-saiman As-saiman Kemuslimin Para Pecinta Al-Quran Hari Kiamat Itu Adalah Sebuah Standar Orang-orang Yang Beriman Adalah Orang-orang Yang Cerdas Orang-orang Yang Sanggup Berfikir Limitless Tanpa Batas Kalau Ada Orang Bisa Merencanakan 20 30 40 50 60 Sampai 100 Tahun Itu Orang Hebat Tetapi Ternyata Agama Kita Ini Memerintahkan Kita Membuat Kita Memiliki Perencanaan Bahkan Sampai Kehidupan Yang Tidak Ada Batasnya Berarti Kita Disuruh Untuk Lebih Cerdas Karena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Bersabda Orang Cerdas Adalah Orang Yang Menahan Hawa Nafsunya Dan Kemudian Berbuat Untuk Kehidupan Setelah Matinya Saya Sering Memberikan Analog Begini Kalau Ada TK Dibilang Sama Guru TK Ayo Anak Anak Yang Mau Permen Dua Bungkus Atau Tiga Bungkus Atau Empat Bungkus Hari Ini Silahkan Diambil Tapi Siapa Yang Yang Mau Menahan Hari Ini Tidak Ngambil Dia Bisa Ngambil Dua Hari Lagi Itu Dua Pak Nah Kita Akan Lihat Anak Anak Yang Bisa Menahan Tidak Mengambil Permen Hari Ini Dan Memilih Dua Hari Lagi Tapi Mendapatkan Dua Pak Besar Itu Adalah Anak Anak Yang Cerdas Karena Dia Tahan Yang Menahan Keinginannya Pada Saat Banyakan Orang Itu Mengambil Karena Dia Lebih Memilih Akan Mengambilnya Dua Hari Lagi Kira-kira Begitulah Kita Di Dunia Ini Tidak Mengambil Semuanya Kita Dilatih Di Bulan Puasa Ini Untuk Menahan Bukan Dari Yang Haram Makanan Minuman Perhubungan Suami Istri Itu Halal Tapi Kita Tahan Di Siang Hari Kita Tahan Supaya Ada Marjin Untuk Sharing Supaya Marjin Untuk Berbagi Bagaimana Kita Berbagi Kebahagiaan Bagaimana Kita Mengajarkan Hawa Nafsu Kita Itu Bukan Dikegang Tetapi Dikendalikan Nafsu Makan Nafsu Minum Nafsu Berhubungan Dengan Suami Istri Nafsu Dan Ada Syahwat Syahwat Lainnya Syahwat Kekuasaan Ini Orang-orang Yang Cerdas Kita Dilatih Untuk Berbuat Cerdas Dengan Menahan Itu Dan Itu Orang Cerdas Banyak Di Dalam Al-Quran Disebut Selalu Maka Yuminu Billahi Walyamil Akhir Dalam Hadis Juga Ada Dulu Pernah Kita Sampaikan Pada Saat Tim Dari SKB Membicarakan Tentang Rumah Proyek Rumah Surga Ini Saya Sampaikan Tentang Ciri-ciri Kemakmuran Spiritual Kalau Masih ingat Lalu Iman Kepada Allah Dan Lompatannya Itu Sangat Panjang Sekali Yaitu Beriman Dengan Hari Akhir Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Berkata Baik Atau Diam Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Mulyakan Tamumu Siapa Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Mulyakan Tetangga Selalu Korelasinya Adalah Jangka Panjang Sekali Kemaslahatan Dan Investasi Jangka Panjang Tapi Ibrahim Pun Berdoanya Demikian Kan Dalam Surat Suara Ayat 84 Jadi Beliau Ingin Mengekalkan Nama Baiknya Didoakan Oleh Orang Orang Yang Datang Setelah Nah Ini Orang Orang Yang Mendustakan Itu Kelak Mereka Akan Tahu Tapi Pengetahuan Mereka Saat Itu Bukan Percuma Bahasa Malaysia Tidak Bayar Sia Tidak Bermanfaat Baik kita Lanjutkan Tanda Kekuasaan Yang Allah Berikan Kepada Kekita Alam Najal Al-Arda Mihaada Wal-Jibala Autada Wa Khalaq Nakum Azwaja Waja'al Naum Akum Subata Waja'al Na'l-Layla Libasa Waja'al Nahara Ma'asha Wabanayna Fawqakum Sab'an Shidada Waja'al Nasir Surajan Wah'aja Wa'anzalna Minal Mu'sirati Ma'an Fajjaja Linukh Rijabihi Habban Wa'nabata Wa'jannatin Al-Fafa Bukankah kami yang menjadikan bumi itu Nihada Perhampar Bisa dihuni Cukup untuk berapa saja manusia Dan Allah jadikan gunung adalah pasak-pasak yang menahan Gerakan bumi-bumi yang ada lapisannya Dan kami jadikan Kalian berpasang-pasangan Dan kami jadikan tidur itu sebagai istirahat Subat Itu istirahat yang nyenyak Dan dijadikan malam itu sebagai pakaian yang menutupi Segala hal Untuk istirahat Untuk rata-rata orang malam itu di dalam rumah dan sebagainya Dan siang dijadikan penghidupan untuk mencari nafkah Dan kami bangunkan Kami buatkan di atas kalian Sab'an Shidada Itu tujuh lapis langit Dan kemudian ada pelita yang terang Yaitu matahari Dan Allah turunkan dari langit itu Al-muqsirat Ini menarik ya Al-muqsirat itu Awan Yang diperas Dari berbagai macam air di bawah Dan keluarnya adalah satu air Yaitu ma'an sejajah Itu air yang tercurah Yang luar biasa Dan dari air itu kemudian tumbuh Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman Dan kebun-kebun yang lebat Nah ini kita bisa lihat Apa makna Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan kepada kita tentang hamparan bumi Bumi itu dulu tidak hidup Allah hidupkan Gunung Allah subhanahu wa ta'ala Tancapkan sebagai pasak untuk menahan gerakan tanah Artinya kita ini sangat rentan sekali Kalau Allah murka cabut gunung itu selesai Satu aja dicabut kita luar biasa Apalagi kalau gunung-gunung itu dicabut Maka tanah-tanah akan bergerak Berpasangan Kita perlu berpasangan Dan kemudian dari pasangan itu terlahir generasi-generasi Tidur lelap Ini luar biasa Tidur lelap itu adalah isyarat kematian Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tidur Dan setelah nanti kita tidur Apa bangun lagi Apa yang terjadi setelah bangun kita juga tidak tahu Malam yang menjadi tempat waktu private kita Siang menjadi tempat aktivitas Langit yang bertingkat-tingkat Matahari yang terang Dan nanti kemudian bisa gelap Nikmat air hujan dan limpahan air bersih Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Kalau kita mikir ini siapa Siapa yang mengatur semua itu ya Hamparan bumi Gunung-gunung yang menjadi pasak Semua kita berpasangan Ya masing-masing kita memikirlah coba Kita berjodoh dengan pasangan hidup kita Ada yang memang diprediksi Ada yang tidak diprediksi Ada yang mau menikah Tapi belum jadi-jadi Ada yang tidak mau menikah Tiba-tiba menikah Ada yang macam-macam lah Ini takdir jodoh kita itu sangat luar biasa Ini adalah siapa yang mempertemukan Dua manusia serba berbeda Artinya kalau berpasangannya itu serba berbeda Itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat dahsyat Latar belakangnya Jenis kelamennya Luar biasa Dan hanya mungkin beberapa kufu' Yang disaratkan dalam mahkamah kita Yaitu saat kita Dan lain-lainnya ya Mungkin di waktu lain kita diskusikan Baik, saya lanjutkan Sesungguhnya hari keputusan Hari kiamat itu ya Itu pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada hari sangka kalah ditiupkan Kalian datang kepada Allah berkelompok-kelompok Ini sangka kalah kedua ya Bukan sangka kalah kehancuran Jadi ini di skip yang pertama Ini yang sesungguhnya Hari yang memberatkan Bukan hari hancurnya dunia Bukan ketika gunung-gunung dicabut Tapi ini yang memberatkan adalah ketika sangka kalah ditiupkan Dan kita datang kepada Allah dengan kelompok-kelompok itu Karena manusia akan dikumpulkan Kita akan dikelompokkan Kita akan ditunjukkan di mana tempat tunggu kita Kita akan dikelompokkan bersama orang-orang Wasiqan ladina ghafa'u ila jahannama Zumaroh Zumaroh Berkelompok Satu tipe berdekatan Kita akan berada di dalam kelas-kelas komunitas Maka berusahalah kita memiliki komunitas yang baik Agar dengan komunitas itulah nanti kita dikumpulkan Kalau kita punya kelas komunitas yang mohon maaf Ya kelihatan secara dohirnya tidak baik Maka kita bisa mengambil sikap Kalaupun kita ke komunitas itu sifatnya adalah kita Berusaha untuk mengubahnya Bukan menjadikannya sebagai komunitas sehari-hari tempat kita Tempat berdakwah Tapi bukan tempat memberikan loyalitas kita Dan hari itu apa yang terjadi Pintu langit dibuka karena memang kita nanti menuju ke sana Jadi maksudnya gini Bapak dan Ibu Manusia itu dibangkitkan di bumi Dihisap di bumi Dikumpulkan di bumi Hari itu bumi dijadikan rata bumi yang baru Karena akan dijadikan tempat perkumpulan semua manusia Dari sejak Nabi Adam yang pertama diciptakan Sampai manusia terakhir Semuanya dihisap oleh Allah SWT Dan ketika sudah diputuskan mereka akan diberangkatkan Ke masing-masing tempatnya Dan itu langit dibuka Karena kita tahu di dalam surat An-Najm Itu surga ada di atas langit ketujuh ya Indah sidratil muntaha indah jannatul ma'wah Jadi tempat pemberhentian terakhir Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Itu pada sidratil muntaha Sebuah pohon yang ada di atas langit ketujuh Dan itulah pintu masuk jannatul ma'wah Nanti kita ke sana Mudah-mudahan kita bisa memasuki pintu itu Nah lalu di flashback Ini di flashback bahwa dimulai Kengerian itu dari gunung-gunung yang berjalan Gunung-gunung yang dicabut oleh Allah Manusia mengerikan menganggap itu sesuatu yang berat Eh ternyata kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi Jauh lebih berat ketika nanti manusia dipangkitkan Jadi hari kebangkitan itu Apa namanya Sesuatu yang sangat berat untuk dibayangkan Dan ini ada di skip ya Kalau tadi disebut disitu adalah tiupan sangka kalah kedua Hari kebangkitan ada tiupan sangka kalah pertama Yaitu hari kehancuran Dan bedanya 40 tahun Tidak ada yang tahu apa istilah 40 tahun itu Langit-langit memiliki pintu-pintu yang dibuka oleh Allah Ini ada pendekatan saintifiknya Dengan berbagai macam pendekatan Nanti silahkan bisa kita baca Yang pokok poinnya Hingga hari ini tidak ada yang tahu hakikat langit itu Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui Apa mana sesungguhnya dari langit Gunung dilepaskan, diterbangkan Bumi tidak ada pasaknya Sehingga tanah-tanah bergeser dan terjadi Kehancuran yang sangat hebat, mengerikan Nah kita masuk pada Ketika manusia sudah selesai dihisap Kita masuk pada bahasan yang sangat penting Sangat pokok di dalam surat An-Naba ini Yaitu kehidupan abadi Setelah hari kebangkitan Setelah dihisap Masing-masing akan mendapatkan balasannya di sana Inna jahannam kanat mirsada Sesungguhnya neraka jahannam itu ada tempat pengintainya Artinya jahannam itu Nama sebuah lembah di neraka Yang mengerikan Yang mengerikan dan di dalam jahannam itu ada lembah yang lebih mengerikan lagi Yang disebut dengan wail Dan itu ada penjaga-penjaga yang mengintainya Yang akan menjadikan tempat buruk bagi orang-orang yang melampaui batas Yang mereka akan tinggal di sama ahqaba Ini menarik ya Di sini disebut ahqaba Ahqaba itu jama' dari hukub Hukuba Dan ini jama' di jama'kan lagi Karena abad itu sendirikan 100 tahun Ahqaba berarti berabad-abad Dan ini menggunakan nakir Artinya berabad-abad itu tidak diketahui Ungkapannya Tidak bertentangan dengan kata-kata Khalidinafiha Tetapi kata-kata ahqaba di sini Itu menandakan sesuatu yang berat Dan juga menandakan bahwa Tidak semua penghuni neraka itu kekal Ada sebagian penghuni neraka yang dia Ya karena melakukan keburukan Dia perlu mendapatkan pembalasan Tapi karena ada sedikit nilai kebaikan Memiliki iman Dan seterusnya Maka dia akan diselamatkan kemudian Karena di dalam hadis juga disebutkan Nanti ada orang yang terakhir masuk surga Terakhir masuk surga itu Dia baru dientaskan dari neraka itu Sudah ingin istirahat Padahal itu baru keluar dari neraka Dan perjalanan menuju surga yang masih sangat panjang sekali Membuat dia setiap pemberhentian Dia ingin tinggal di situ Padahal itu perjalanan menuju surga yang sesungguhnya Nah di dalam neraka itu Ini disebutkan yang buruk dulu ya Manusia yang disiksa menjadi penduduk neraka itu Mereka tidak pernah merasa sejuk Dan tidak pernah ada merasa minum Karena minum yang tersedia itu adalah air panas Nah ini ada perbedaan ulama ya Ada yang mengatakan Hamim itu air panas banget Dan resak itu air yang dingin banget Jadi identiknya memang orang itu tersiksa dengan sesuatu yang panas Tetapi sebenarnya kalau bagi ya mungkin Bapak dan Ibu yang hidup di Belanda Memang tidak sedingin yang di Kutub Utara Tapi saya kira dengan adanya musim dingin Pada saat puncak-puncaknya winter juga akan merasa tersiksa Maka kita membayangkan bukan hanya panas yang menyengat Maka dingin sekalipun itu juga merupakan hukuman Maka disini resak itu artinya banyak Ada yang berarti adalah nanah Ada yang berarti juga artinya adalah minuman yang sangat-sangat dingin sekali Ya ini dua-duanya di dalam Al-Quran dipakai ya Tafsiran dia nanah atau air yang sangat-sangat dingin sekali Nah itu jaza'an wifaka Kata-kata jaza'an wifaka adalah balasan yang setimpal Allah tidak mendalimi Khusus untuk perlakuan buruk Allah adil Kalau perbuatan baik itu tidak disebut adil ya Disebutnya itu Allah bijak hakim Allah disebutnya rahmah Karena membalas kebaikan melebihi dari yang dilakukan Makanya hal jaza'ul ihsan illal ihsan dalam surat al-Rahman Al-ihsan yang pertama itu adalah perbuatan Al-ihsan yang kedua adalah balasan Dan balasannya lebih besar daripada perbuatan Dan Allah sendiri menjanjikan Siapa yang melakukan kebaikan satu Dilepat gandakan sepuluh Nanti dilipat gandakan lagi terus Tapi yang melakukan keburukan satu Maka keburukan itu tidak dibalas Kecuali sesuai dan setimpal dengan yang dilakukan olehnya Innahumkanu layarjuna hisaba ini sebab Karena mereka tidak percaya Adanya hisab penghitungan Mereka mendustakan ayat Dan semuanya sudah ditulis Maka pada saat mereka datang Mereka terbelalak dan sudah ada buktinya Ini orang-orang zalim yang dihukum oleh Allah Di dalam neraka yang berabad-abad Mereka menderita kehausan yang sangat luar biasa Mereka meminum air panas akan melocot ininya Atau nanah yang sangat menjijikan Atau di dalam tafsiran lain disebut Air yang sangat-sangat dingin sekali Sehingga tidak bisa diminum tentunya Dan ini akibat dari perbuatan mereka Yang mendustakan dan berlebihan Serta berbuat buruk pada ayat-ayat Allah SWT Nah semuanya ada saksinya Sehingga mereka tidak bisa mengelak Sebaliknya orang yang baik Orang yang bertakwa seperti apa Allah berikan Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan Kemenangan Nah ini menarik Allah menyebutnya mafazan Mafazan itu Apa namanya Redaksi yang dipilih Di dalam ayat lain memang disebutkan Fauzan Fauzan al-zima Disebutkan Al-Fawzul Mubin Disebutkan Al-Fawzul Kabir Jadi disini disebut dengan mafazan Mafazan itu artinya adalah Menikmati kemenangan Jadi kalau Fauzan itu kemenangannya Mafazan itu artinya Ibaratnya gini Kalau ya gampang lah yang Di dalam pertandingan sepak bola ya Yang disebut kemenangan itu Ketika dia menang Dengan skor tertentu 1-0, 2-0 Itu Fauzan Tapi mafazan Itu hadiah yang dihasilkan Atau akibat yang dihasilkan Dari kemenangan Ya Dalam Championship misalnya Dalam Dalam Liga Champion misalnya Yang menang juara champion Akan mendapatkan keuntungan Bla 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 Secara materi Secara Apa namanya Citra klubnya juga akan dikenal Pemainnya juga akan luar biasa Itu disebut mafazan Kalau kemenangannya Itu sebenarnya pintu masuk Dari mafazan Maka Allah jelaskan Mafazan itu apa Akibat seseorang Meraih kemenangan itu apa Hada'iqa wa'a'na'bah Subhanallah Di ayat lain disebut jannat Di sini disebut hadaiq Jannat itu umum Taman-taman Yang kalau orang masuk Dia tidak kelihatan Itu jannah Ya Karena Sesuatu yang Tersusun dari huruf jindan non Itu tidak terlihat Jadi Majnun itu gila Kalian gak terlihat Janin Di dalam perut ibunya Gak terlihat Jin juga gak bisa dilihat Jannah Orang yang masuk di taman itu Karena saking lebatnya Gak terlihat Nah di antara Taman-taman yang lebat itu Ada hadaiq Hadikah Hadikah itu taman yang indah Yang tidak harus lebat Di sana ada taman-taman yang terstruktur Dengan rapi Artinya manusia Tidak hanya ingin melihat hijau-hijauan Tapi manusia ingin melihat Tanaman-tanaman yang terstruktur Bunga-bunga Itu disebut hadikah Hadikah Nah atau jama'nya adalah hadaiq Nah di antara isi hadaiq itu ada A'naba Ya Pohon-pohon anggur Buah-buah anggur Luar biasa Lalu Allah berikan Waka wa'iba atraba Nah ini juga Terjemahannya Debatable ini ya Ini adalah Gadis-gadis remaja yang Sebaya Kenapa sebaya Karena Orang yang Tidak berjauhan Itu nyambung Banyaknya Kalau saya ngobrol sama anak Saya aja Banyak gak nyambungnya Dengan bahasa-bahasa mereka Kapan nyatanya apaan sih Mangger apaan sih Mangger Males gerak Oh disingkat-singkat Banyak anak-anak sekarang Ya Ini apaan sih Apaan sih Jadi Kalau orang sebaya Itu ada Kenikmatan Psikis ya Lalu Diberikan Minuman-minuman yang Selalu penuh Ya Kita ini Mau apa itu Gelas sudah otomatis penuh Ini kan Di depan saya ada gelas Bapak dan Ibu Gelasnya sudah hampir Kosong Kalau saya mau ya Saya nyuruh orang Atau saya ngambil Gak bisa Saya pengen langsung penuh Kalau di surga Gak sendihaka Itu Selalu gelas itu penuh Perisi minuman Bahkan bukan hanya itu Allah berikan dia Sungai-sungai dari Buah-buahan Jus buah Sungai-sungai dari Arak Sungai-sungai dari Susu Sungai-sungai dari Apa namanya Madu Jadi dia tinggal Nyemplung aja Di situ Dan kenikmatan Persikis lainnya Adalah mereka Tidak mendengarkan Kata-kata buruk Nah ini Telinganya dimanjakan Telinganya dimanjakan Dengan mendengarkan Kebaikan-kebaikan Yang sangat luar biasa Dan itu disebut dengan Jazaa'am mir rabbika Ini sebagai balasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pemberian Karena Allah yang memberikan Kita bisa lihat Apa fasilitas yang diberikan Oleh Allah Bagi orang-orang yang bertakwa Pertama Kepun-kepun rindang Yang indah Taman-taman yang indah Buah anggur Luar biasa Jenis anggur Banyak Luar biasa Di dunia ini Kita sanggup Membeli anggur Mungkin duit kita banyak Tapi pasti ada jenis Anggur-anggur tertentu Yang kita tidak bisa Mendapatkannya Apalagi Ketika anggur itu Sudah diawetkan Dan memabukkan Kita dilarang menyentuhnya Nah nanti di surga Tidak ada larangan itu Nah yang menarik Yang kedua Wa gawa iba atra Ini kenapa Sering dan selalu ada Nah ini Khusus untuk ibu-ibu Mungkin Akan mengernyitkan Kenapa sih selalu Disisipkan ini Nah ini penting ibu Jadi Terkait dengan Perempuan Sebagai penghias Kalau dalam Salat Ali Imran Disebut Hubushahawati Minan Nisa Itu sesungguhnya Perspektifnya beda Antara laki-laki Dan perempuan Bagi laki-laki Perempuan cantik itu Mohon maaf ya Syahwat terhadap Perempuan cantik itu Stabil Mau usianya 27 atau 72 Kalau melihat Perempuan cantik lewat Sepakat Tapi bagi perempuan Kecantikan itu Sifatnya lebih fokus Pada dirinya Kalau laki-laki Melihat perempuan Seperti itu Physically Secara fisiologi Tapi perempuan Melihat dirinya Adalah orang yang Harus mempercantik diri Maka kalau tadi Laki-laki melihat Perempuan begitu Kalau perempuan melihat Dirinya itu Mempercantik diri Makanya sama Perempuan 27 Dengan 72 Kalau mau keluar Mereka pasti Mempercantik diri Jangan dikira Nenek-nenek itu Tidak dandan Nah itulah Kenapa Laki-laki itu Perlu diberikan ini Karena agar dia Menahan dari yang Tidak halal Dia mencukupkan Dengan yang halal Dan Ibu-ibu Jangan berpikir bahwa Gadis-gadis cantik Yang sebaya itu Adalah makhluk lain Ini bisa jadi Adalah berangkat Dari perempuan saleha Yang masuk surga Dia menjelma Menjadi Azwajum mutahara Dan casing Yang kita pakai hari ini Itu tidak pernah dipakai lagi Ini casing Sementara di dunia Casing kita nanti Di akhirat itu Tingginya juga Setinggi Nabi Adam Ya 60 hasta 30 meter Ya hampir Dan Kekar Muda Ya Seperti apa Kita tidak tahu Tidak ada Panggilan biologis Ayah Nenek Kakek Cicu Cicit Tidak ada Karena semua orang Sebaya Sebaya Kecuali yang meninggal Pada waktu kecil Maka dia menjadi hiburan Dan ini supaya orang Dia mencukupkan Dengan yang halal Ya dan ini kan Kalau di Dikejar Membandingkan Kecantikan Secara fisiologi Orang tidak akan puas Baik laki-laki Atau perempuan Laki-laki yang melihat Perempuan cantik Dia tertarik Kemudian Kalau dia halal Menikahinya Kalau hanya karena itu Dia akan terhinakan Karena nanti akan melihat Yang lebih cantik lagi Apalagi Kalau dia mencari Yang tidak halal Itu tentu akan Dimurkai Allah Karena kecantikan itu Akan terus Tidak pernah terpuaskan Di dunia Sementara Perempuan juga begitu Dia tidak Puas diberikan Fisik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oh dia ganti Hidungnya ditambah Oh dia ganti Bagian tubuhnya Supaya terlihat Lebih cantik Dan percaya diri lagi Kalau itu dilakukan Itu dosa besar Karena Kalau dia mau Memperbaiki Inner beauty-nya Maka dia akan Menjelma Menjadi gadis-gadis Cantik yang Sebaya Dan satu hal Yang menarik Perempuan sholihah Perempuan sholihah Yang menjadi bidadari Itu Nanti punya privilege Yang berbeda Dengan bidadari Yang hanya Diciptakan Allah Di surga Bidadari yang Allah ciptakan Di surga itu Dia akan dipingit Dan hanya Melayani Di dalam istana Sementara Perempuan sholihah Yang masuk surga Yang menjadi bidadari Itu dia Bebas kemana-mana Dia bisa Berkunjung ke rumah Temannya Bisa berkunjung Ke Tempat-tempat Yang dia inginkan Bahkan termasuk Masuk neraka Ketika dia ingin Survive Ketika dia ingin Melihat nasib Orang-orang di neraka Berdialog dengan mereka Dan di dalam Al-Quran Banyak sekali Disebutkan Dialog-dialog Antara penduduk surga Dan penduduk neraka Tetapi syarat Dan ketentuan berlaku Orang yang masuk Kesana Tidak boleh Memberi makan Itu surat Al-Arab disebutkan Dan itu Bidadari yang Diciptakan Allah Khusus di surga Tidak dibawa Yang dibawa Oleh Laki-laki saleh Dan perempuan yang Salehah Yang hidup disana Mereka bisa Bebas kemana-mana Beda dengan Bidadari yang Tugasnya melayani Sementara perempuan Salehah yang Masuk surga Dia dilayani Mereka dimanjakan Dengan perkataan Yang baik Tidak ada gosip Tidak ada dusta Tidak ada cacimaki Tidak ada ngerumpi Majlis-majlis gosip Di dunia Tidak ada lagi Bigos-bigosnya Sudah di neraka Yang gosipnya Sudah di neraka Mata telinga Seluruh indera Mereka Dimanjakan Dengan keindahan Dan itu adalah Balasan setimpal Yang melebihi Dari yang seharusnya Makanya Kalau tadi itu Jazaa Di sini Di sini Jadi memberian Kalau orang diberi Umumnya lebih banyak Dari yang seharusnya Rabbissamawati Rabbissamawati Tuhan yang memelihara Tuhan yang memelihara langit Dan bumi Dan apa yang ada Di antara keduanya Tidak ada yang boleh bicara hari itu Tidak ada Kecuali yang Allah izinkan Hari itu Malaikat Malaikat Dan Jibril Ruh di sini Dan para malaikat Berdiri Bersof-sof Panitia hari kiamat Berdiri Di surat al-fajr itu lebih jelas Kita sedang dibangkitkan Disuruh menunggu Di ruang-ruang tunggu tertentu Kemudian diperlihatkan Para malaikat Semuanya berbaris Itu adalah para malaikat Panitia hari kiamat Semuanya tidak diizinkan Bicara kecuali ketika Allah mengizinkan Dia mengecapkan yang benar Ini sayangnya Tidak semua orang mengambil ini Sebagai sebuah ibrah dan pelajaran Dan Bapak ibu Para pecinta Al-Quran Para perindu surga Hari kiamat ini Kalau kita visualisasikan berat Coba kita ngebayangin ya Mulai dari dibangkitkan Dari kuburan Disuruh berjajar Rapi Dikumpulkan bersama komunitasnya Tiba-tiba kemudian Malaikat berjajar rapi Dipimpin oleh Malaikat Jibril Dibariskan oleh dia Malaikat penjaga neraka Siap Malaikat yang penerima surga Siap Yang bertugas di pintu satu Siap Pintu dua Siap Malaikat yang menyiksa Tukang berbohong Siap Malaikat dan seterusnya Itu mengerikan Semuanya Tidak diberikan izin bicara Kecuali Yang Allah izinkan Bahkan Malaikat sendiri pun Diam semuanya Hari itu Persidangan yang adil Benar-benar dilakukan Dan itu menjadi hari berat Bagi siapa saja Terutama Bagi orang-orang yang berdusta Serem ya Bapak dan Ibu Saya suka Suka ngebayangin Berat sekali Gak usah begitulah Kita bangun Kita bangun itu Di dalam hadis Aisyah r.a R.A Itu menggambarkan Manusia itu Dikasih tahu Rasulullah Ngasih tahu beliau Manusia itu nanti Dibangkitkan dalam Keadaan Hufatan Urota Bangkit dalam Keadaan Hufatan Urota Tidak beralas Kaki dan tidak Pakai baju Aisyah kaget Ya Rasulullah Gimana itu nanti Ya Aisyah Wah ya Aisyah Urusan hari itu Berat sekali Tidak ada orang yang Merhatiin orang lain Semuanya fokus pada Kita ngebayangin Gak usah gitu Hari ini Kalau kita Bepergian Atau Di sebuah acara Lepas handphone aja Udah berat Gimana kita ngebayangin Kita hidup Tidak membawa Apa-apa Kecuali fisik kita Kita pasti Kehausan Kita pasti Kepanasan Kita pasti Kebingungan Karena Tidak ada yang bisa Disapa hari itu Semuanya gak ada Gak ada yang kenal Ayahnya Gak ada yang kenal Ibunya Gak ada yang kenal Setrinya Gak ada yang kenal Anaknya Tidak ada Tidak ada Hari itu Hari yang sangat Berat Dan Allah Hanya memudahkan Orang-orang yang Bertakwa Dan Allah Hanya memberikan Fasilitas Kepada orang-orang Yang digendakinya Dan tentu Yang digendaki itu Bukan orang-orang Yang berbuat Zalim Bukan pula Orang-orang yang Mendustakan hari itu Bukan pula Orang-orang yang Melampaui batas Ketika hidup di dunia Saya lanjutkan Ini menjadi hari berat Di ayat terakhir Dari surat An-Naba Saya bacakan ayat Sesungguhnya kami Telah peringatkan Kepada Wahai orang-orang kafir Azab yang sangat dekat Ini menarik ya Allah menyebutnya Pada hari itu Manusia Melihat apa Yang telah dilakukan Dan orang-orang kafir Itu berkata Ya laytani Kuntuturoba Nah ini Saya nanti akan Saya sampaikan Sebuah hadis ya Jadi orang-orang kafir itu Punya pandangan Materialistik Terhadap Kehidupan duniawi Mereka mengukur Segala kalanya Dari sisi materi Mereka merasa Aman dan jauh Nah ini dia Di dalam surat Al-Ma'arij Ini An-Naba An-Naba itu kan Apa namanya Diturunkan Setelah Al-Ma'arij Al-Ma'arij ada Sebuah ayat Yang menggambarkan Innahum Yaraunahu Qarib Innahum Yaraunahu Ba'idah Wa narahu Qaribah Orang-orang Kafir itu Menganggap Semuanya Jauh Sementara Orang-orang Yang beriman Dekat Kematian itu Dekat Bagi kita Allah SWT Menjadikan Kematian itu Misteri Menandakan Dekat Lihat aja Filosofinya Kita udah Di adhanin Di telinga kanan Di komahin Di telinga kiri Tinggal menunggu Orang yang Menyolatkan kita Sebentar sekali Hidup ini Sebentar sekali Tidak ada Nomor urut Dalam kematian Adanya nomor Cabut Ya Luar biasa Orang-orang yang beriman Adalah orang yang Menjadikan hari-harinya Adalah hari Dipenuhi Kemanfaatan Karena dia bisa Dan harus siap Ketika dipanggil Allah Dengan tiba-tiba Sementara orang-orang Kafir itu Tidak merasa Ah masih lama Masih gagah saya Ah masih lama Duit saya masih banyak Mereka tidak tahu Bahwa kekuasaan itu Bisa dicabut Kapan saja Allah bisa mencabut Kekuasaan Bisa memberi Kekuasaan Bahasanya kenapa Disitu Karena kekuasaan itu Kalau udah dicabut Sakit sekali Kita itu Ya itulah manusia Manusia itu sering lupa Karena itulah Perlu diingatkan Karena kalau Sudah dicabut Nikmat Sudah dicabut Kekuasaan Sudah dicabut Segala Fasilitas dari Allah Berat Orang-orang yang beriman Itu melihat Hari kiamat Dekat Dekat Tidak jauh Dan orang yang melihat Itu dekat Dia menyiapkan Ibarat safar Gini Kalau Saya mau berlibur Dua bulan lagi Masih jauh Tapi kalau misalnya Kita Harus siap-siap Pergi kapan saja Kita akan menyiapkan Perbekalan Kita ada Emergensi Persiapan Emergensi kita Kita gak merasa aman Dari siksa Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah mengirim Azab Yang disiksa Belum tentu Semua orang yang berdosa Bisa jadi Ada orang baik Tapi dia Tidak mengingatkan Ada orang baik Tapi dia Mengabaikan Kemungkaran Yang ada di sekitarnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperingatkan Itu berkali-kali Melalui rasulnya Kisah-kisah kaum terdahulu Juga menjadi pelajaran Tapi Mereka abai Dan pada saat nanti Mereka dibangkitkan Penyesalan Yala hitani kuntut roba Itu tidak berlaku Nah ceritanya Bapak dan itu Mungkin ini menjadi Penutup ya Dari serial yang saya sampaikan Mesti ada waktu ya Mesti ada waktu Jadi Nanti di hari kiamat Itu manusia diperlihatkan Bagaimana hewan-hewan itu dibangkitkan Yang terbunuh secara sadis Oleh hewan lain itu dikisos Dan setelah itu selesai semua Hewan itu dimusnahkan oleh Allah Menjadi debu Jadi nanti hewan-hewan itu Diperlihatkan di depan manusia Yang meninggalnya ditanduk Dibalas ini ada tanduknya Yang ini ditanduk sampai mati Yang dulu dicakar-cakar Yang dulu dicabik-cabik Dibalas Diperlihatkan di depan manusia Setelah selesai semua itu Maka hewan-hewan itu Semuanya dijadikan debu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka yang menyaksikan itu Berharap Seandainya Aku menjadi debu-debu itu Berat Bapak dan Ibu Menggambarkan hari kiamat Tidak ringan Membaca pesan-pesan Allah Di surat An-Nabak Itu berat sekali Tetapi begini Itu satu nilai plusnya Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan harapan Di dalam surat An-Nabak Menurut saya yang menjadi dasar Kalau kita tadi membahas tentang Visualisasi yang diberikan Allah tentang mafazah Ini kalau boleh menjadikan highlight Mafazah itu saya artikan kemuliaan Orang yang menang Itu dia akan mendapatkan stage Dia akan menaiki podium Dia akan menjadi sentra Dia akan dilihat orang Dia akan diapresiasi Dia akan mendapatkan fasilitas Dia akan menikmati segala-galanya Tapi orang sering lupa Kalau itu ada prosesnya Nah ini dia Ini yang sebenarnya menjadikan kita optimis Kita sedang menjalani proses Untuk pesanan Dan kita dilatih oleh Allah Untuk menahan Saya punya makanan Enam atau sepuluh Tahan Kamu makan tiga Ada margin tiga atau empat Sebagian di saving Sebagian sharing Artinya kita dididik Untuk berpikir kontributif Bagi Bagi lagi Share and share more Give and give more Kita tidak dididik How to collect Bagaimana mengumpulkan How to get Bagaimana menguntungkan diri sendiri Itu penahan Orang kaya Bebas Dia mau beli apa saja Dia menunjukkan kekayaannya Tapi enggak gitulah Kita berempati Dengan orang-orang susah Di sekitar kita Kita punya istri Halal Boleh Tapi kalau kemudian Kita shock up Permesraan di tempat umum Itu menyalahi aturan Kita bermesraan Di ruang private Kita tahan Private Sangat luar biasa Menahan diri Orang-orang yang ingin Menampakkan Apa namanya Bukan berarti Kita tidak boleh Menggandeng istri kita Tetapi Akan menjadi Kita bermental hipokrit Kalau Di depan orang Kemudian kita berpura mesra Tetapi kemudian Sesungguhnya kita Tampilan harian kita Tidak demikian Itulah disebut dengan Mafaza Itulah disebut stage Sebut dengan Podium kemuliaan Itu disebut dengan Hasil dan harapan Ketika seseorang Mendapatkan Dimanjakan oleh Allah Kenikmatan Fasilitas fisik Berupa buah-buahan Berupa taman Diberikan pasangan hidup Yang sebaya Yang bisa memahaminya Kalau di dunia Secinta-cintanya kita Sama istri atau suami kita Ibu dan bapak Ada kalahnya kita Salah paham Ya Di akhirat itu Tidak terjadi Istri kita Atau suami kita Bapak dan ibu Akan diciptakan Benar-benar orang yang Nyaman Untuk Saling berbagi Dan ngobrol Dan kalau Digabungkan dengan Nikmat di ayat-ayat lain Mereka Bersantai-santai Menikmati betul-betul Santai Tidak seperti hari ini Saya kalau sekarang Bersantai kan kadang Pikiran Oh kerjaan belum kelar Oh macam-macam Tapi kalau di surga Tidak ada Santai betul-betul Santai menikmati pemandangan Sudah gitu permadaninya Terbuat dari sutra Kayaknya lembut-lembut Minumannya tersedia Apa saja Dilayani oleh Macem-macem Oleh pelayan terbaik Ya Malaikat terbaik Kemudian ada bidadari Ada anak-anak kecil yang menarik Yang lucu Yang kita lihat Mereka tidak besar-besar Lucu Kenikmatannya Telinya dimanjakan Dengan pendengaran Mendengarkan kata-kata yang baik Tidak ada dusta Masya Allah Hari itu Hari yang betul-betul Sangat membuat Kita berharap Terjadi Ketika hari ini Hidup kita dipenuhi dengan Hate speech Ketika hari ini Sebagian orang-orang baik Dicitrakan Sebagai orang jahat Ketika orang-orang jahat Dicitrakan seperti pahlawan Dielulukan Ketika orang-orang yang Merusak moral Dijai diberi panggung Sementara para pendidik Dinistakan Tidak diberikan tempat Untuk mencerdaskan Bangsa Hidup ini betul-betul Kita lihat Murad marif Tapi kalau kita Sabar dalam Meniti semuanya Insya Allah Allah berikan Yang terbaik Bapak ibu yang Dimuliakan Allah SWT Saya sebagai penutup Bapak dan ibu sekalian Surat yang tadi Kita kaji Tentang An-Nabak Sebagai judul besarnya Itu adalah Tentang berita besar Maka sangat aneh Kalau kemudian Berita besar tersebut Kita tidak Tidak aware Kita ada berita kecil saja Mencari tahu Kalau ini ada sebuah berita besar Kemudian kita Abe untuk mencari tahu Tentu sangat rugi Dan itulah mengapa kita Diklir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Karena Kita nanti akan masuk Kelini masa Yang menjadi Gaib Bagi semua orang Orang yang sudah berlalu di sana Tidak pernah bisa kita tanya Seperti apa Dan itu perlu persiapan Hanya orang-orang yang cerdas Yang bisa menyiapkan dengan baik Dan karena kita masih Di tempat yang diperbolehkan Untuk menyiapkan Mari kita saling mengingatkan Dan terutama Bersyukurlah Kalau kita diberikan komunitas yang baik Perkhusus Teman-teman yang ada Di SGB ini Bapak dan Ibu Alhamdulillah Mudah-mudahan Menjadi salah satu Perekat komunitas kebaikan itu Sehingga nanti Harapannya di hari kiamat Sebagaimana kita berkumpul Seperti ini Nanti kita dikumpulkan kembali Saya kira waktu saya sudah habis Sudah satu jam lewat Sepuluh menit ini tadi Yang diberikan Mungkin saya sudah satu jam bicara Nanti supaya ada kesempatan Untuk menghidupkan diskusi Langkah baiknya nanti Jika ada yang mau menambahkan Memberikan testimoni Atau kalau lebih bagus lagi Apa sih call to actionnya Yang bisa kita lakukan Setelah kita memahami Isi surat Anaba Mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Sekali lagi Jazakumullah khairan Mudah-mudahan bermanfaat Saya kembalikan kepada Mas Dawam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Atas pemahaparannya yang Sangat elaboratif sekali Dari surat Anaba Yang merupakan Masterpiece dari Ustaz Dr. Saiful Bahari ini Dan mungkin sekaligus informasi Sekaligus saya menyapa juga Para jamaah Yang mengisi kolom absen Di kolom komentar di Youtube ini Ada yang dari Utreh Ada yang dari Eindhoven Ada Aiko Harjanto disana Kemudian ada yang dari Ede Dari Faustrih Utreh juga Kemudian ada dari Amersford Dari Bandung juga ada Ini yang waktu Indonesia Barat Sama dengan Ustaz Dan malam ini ada juga ternyata yang hadir di Di live kita kali ini Ada juga yang dari Amsterdam juga ada Alhamdulillah artinya Banyak sekali yang menyimak Kita menyimak Tadabur Jusama yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Saiful Bahari Sekaligus mungkin ada jamaah yang Baru Yang baru bergabung ke Kajian-kajian SGB Mungkin dapat kami Sampaikan kembali Kami ingatkan kembali Bahwasannya Tadabur Al-Quran Tadabur Jusama Ini merupakan salah satu Tadi saya sebutkan Masterpiece dari Ustaz Dr. Saiful Bahari Tahun lalu Barangkali ada yang Ingat Atau yang Belum tahu Tahun lalu Promotan tahun lalu Kita juga mengadakan Tadabur Al-Quran Bersama Ustaz Dr. Saiful Bahari Bisa disimak Video-videonya Di channel Youtube SGB Utreh Dan pada saat itu Kita menyelenggarakan Secara umum Tadabur Al-Quran Mulai dari sejarahnya Kemudian ulum Al-Quran Dan sebagainya Nah pada kesempatan Romantan tahun ini Kita SGB Menyelenggarakan Khususnya Tadabur Jusama Dan kebetulan sekali Ustaz Dr. Saiful Bahari Ini juga mempunyai Satu karya Mungkin Operator bisa Menayangkan di Layar Karya beliau Tadabur Jusama Sekaligus Nanti Barangkali Ada yang Berkenan Untuk Mencari tahu Mendapatkan Buku tersebut Insya Allah Sudah cukup banyak Tersedia di Marketplace Di Indonesia Khususnya Bisa dicari Di Shopee Di Tokopedia Atau Di Bistaka Al-Kausa Bistaka Nanti sedikit Bisa disinggung Terkait dengan Buku ini Jadi Tadabur Jusama Yang ditulis oleh Dr. Saiful Bahari Ini Sangat Penting Tadi Bagaimana Kita bisa Memahami Bagaimana Kita bisa Mentadaburi Khususnya Berita-berita Yang ada di Al-Quran Tadi Khususnya Di Jus 30 Dan Apa Atau What's next Yang akan kita Lakukan setelah Kita mentadaburinya Semoga bisa Bermanfaat Dan berkah Untuk kita semua Baik Itu Sekilas Informasi Untuk yang Barangkali Belum tahu Berikutnya Untuk Menambah Semaraknya Nuansa Ngabuburit Kita di Belanda Ini Ngabuburit Sejak Jam Bada Duhur Jadi Duhur Tadi jam 14 Kurang sekian Kita mulai Jam 15 Ini kita Ngabuburit Sejak Bada Duhur Waktu Asar pun Masih kurang lebih Satu Setengah Jam Mas Jailani Mas Assalamualaikum Apakah Ada yang Hendak Disampaikan Terkait Materi Yang disampaikan Ustaz Doktor Sabul Bahri Tadi Ya Baik Ada Beberapa Pertanyaan Yang ingin Saya tanyakan Langsung Kepada Ustaz Pertama Bagaimana Menjikapi Dengan Bijak Mengenai Tanda-tanda Hari Kiamat Atau Akhir Jaman Yang Saya tahu Ada juga Beberapa Atau Sekelompok Orang Yang Memang Secara Langsung Mempersiapkan Akhir Jaman Dengan Dengan Apa ya Dengan Secara Fisik Baik Baik Itu Mempersiapkan Tempatnya Kemudian Mempersiapkan Keluarganya Menjauhi Dari Ya Seperti kita Tahu Sekarang Fitnah Begitu Mudah Menyebar Melalui Media Sosial Atau Ada Juga Yang Beberapa Orang Yang Menjikapi Akhir Jaman Ini Dengan Melihat Fenomena Kerusakan Alam Yang Ada Misalkan Seperti Saya Misalkan Sebagai Student Yang Mempelajari Science Saya Melihat Bahwa Mungkin Akhir Jaman Ini Berkaitan Langsung Dengan Kerusakan Kerusakan Alam Yang Ada Dan Kalau Misalnya Kita Bisa Sambil Memperbaiki Kerusakan Kerusakan Yang Ada Ini Apakah Kemudian Akhir Jaman Ini Bisa Apa ya Bisa Sedikit Dikurangi Bagaimana Ustaz Kemudian Melihat Dua Sikap Ini Walaupun Yang Pertama Memang Juga Tidak Bisa Dikatakan Salah Karena Memang Mereka Juga Benar-benar Mempersiapkan Diri Mereka Keluarga Mereka Untuk Menghindari Mulai Dari Fitnah Yang Ada Kemudian Benar-benar Mempersiapkan Diri Untuk Hari 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 Akhir Begitu Ustaz Terima kasih Ustaz Langsung Dijawab ya Mas Jawab ya Ya silahkan Ustaz langsung Baik Terima kasih Mas Jadi Persiapan Kita Harus Komprehensif Jadi Persiapan Fisik Boleh Tapi Sesungguhnya Persiapan Yang Paling Penting Itu Persiapan Spiritual Jadi Hari Kiamat Itu Adalah Hari Dimana Kita Dibangkitkan Jadi Itu Kalau Disebut Final Destinasinya Tetapi Itu Tahapan Ada Tahapan Yang Mesti Dimasuki Yaitu Kematian Nah Maka Orang Yang Menyiapkan Kematiannya Itulah Yang Disebut Orang Yang Cerdas Persiapan Persiapan Seperti Tadi Itu Lebih Kepada Mitigasi Fisik Mitigasi Terhadap Bencana Mitigasi Terhadap Cuaca Dan Itu Harus Tapi Lebih Penting Dari Itu Adalah Mitigasi Yang Disiapkan Pada Saat Kita Mau Mati Contoh Sederhana Aja Pertanyaan Sederhana Kita Mau Mati Dalam Keadaan Apa Itu Yang Paling Sederhana Nah Kadang Kita Nggak Aware Saya Nanti Aja Oh Enggak Itu Penting Menjadi Apa Namanya Mindset Kita Saya Mati Dalam Keadaan Kiamul Lail Berarti Saya Harus Sering Selat Malam Saya Mati Dalam Keadaan Hatam Quran Berarti Saya Harus Sering Baca Quran Saya Mati Dalam Keadaan Sedekah Berarti Sering Bersedekah Saya Mati Dalam Keadaan Memaafkan Orang Berarti Sering Memaafkan Orang Saya Mau Meninggal Dalam Keadaan Apa Itu Akan Membuat Mindset Kita Itu Mengubah Makanya Lihat Apa Seperti Yang Disampaikan Imam Gozali Imam Gozali Itu Pernah Menyampaikan Manusia Itu Lupa Mati Karena Nggak Nyiapin Bajunya Kita Setiap Beli Baju Ini Setiap Kali Ini Berkali Yang Sering Ketemu Saya Sampaikan Ulang Kita Kain Kafan Itu Nggak Pernah Beli Padahal Itu Yang Menjadikan Hebatnya Sultan Mehmet Itu Sultan Apa Namanya Yang Muhammad Fatih Itu Membuka Konstantinopel Itu Mahkotanya Besar Bukan Supaya Keren-kerenan Itu Karena Dia Melilitkan Kain Kafan Di Kepalanya Ketika Dia Berbeda Di depan Pasukannya Menyampaikan Perwira-perwiraku Pasukanku Nanti Kalau Kalian Menjumpaiku Meninggal Dunia Kalian Nggak Perlu Lepat-lepat Buka Kepalaku Bentangkan Kain kafanku Bungkus Aku Coba Bayangin Kalau Pejabat Kita Disumpahnya Nggak Pakai Ini Nggak Pakai Mushaf Cukup Asyik Kasih Itu Kain kafan Jadi Sebelum Sebelum Menjalankan Tugasnya Seperangkat Kain kafan Bapak Taruh Di Lemari Atau Dekat Meja Tugasnya Itu Saya Kira Akan Lebih Horor Efek Efeknya Lebih Dasat Ya Bukan Berarti Mengecilkan Sumpah Al-Quran Sebagai simbolik Itu diremehkan Juga Sebagian Orang Meremehkan Tapi Kalau Kain kafan Itu Saya Kira Horor Taruh Kain 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 Perlu Tahu Persiapannya Itu Spiritual Yang Kedua Ilmu Jadi Kita Harus Mengkaji Tanda Tanda Hari Kiam Kain Dikaji Supaya Kita Tahu Ketika Semua Orang Dusta Berarti Saya Bertahan Itu Tadi Makna Survival Mentality Orang Itu Ketika Semua Rusak Saya Bertahan Sebisa Mungkin Untuk Tidak Rusak Dan Itu Disebut Di dalam Hadis Orang Yang Berbuat Baik Itu Seperti Memegang Bara Api Kalau Dipegang Tangannya Itu Melocok Kebakar Tapi Kalau Dilepas Agama Lepas Dan Itu Yang terjadi Kira-kira Sementara Itu Mas Menarik Terima Kasih Inset Bagaimana Mas Apakah Ada Feedback Kembali Atau Kita Lanjutkan Ke Panel Seberikutnya Kang Lihan Baik Terima Selamat Kesempatan Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Saya ada Dua Pertanyaan Pertama Terkait Informasi Kabar Dari Bahwasannya Kita Ini Umat Akhir Zaman Dan Dekat Dengan Akhir Zaman Itu Ada Enggak Penjelasan Tafsir Atau Elaborasi Dari Para Ulama Tentang Dekat Dekat Ini Seberapa Dekat Sebetulnya Apakah Hitungannya Kalau Misalkan Bicara Waktu Hitungannya Abad Atau Kemudian Generasi Atau Bahkan Mungkin Dekade Atau Apa Karena Mengingat Kalau Melihat Dari Usia Sejarah Sendiri Kan Memang Betul-betul Kita Ini Di Akhir Zaman Kalau Kalau Kita Misalkan Melihat Usia Peradaban Manusia Yang Dicara Sejarah Itu Sekitar Misalkan 5.000 Tahun Sebelum Masahi Itu Kurang lebih 3.000 Tahun Setelah Masahi 2.000 Tahun Dan Kita Itu Betul-betul Ada Di Ujung Apalagi Kalau Misalkan Bicara Usia Bumi Usia Bumi Ini Dari Sejak Kemudian Usia Geologi Yang Jutaan Tahun Kita Ini Betul-betul Hanya Setitik Di Ujung Nah Bagaimanakah Pengertian Atau Permaknaan Yang Lebih Elaboratif Dari Bahwa Kita Ini Akhir Zaman Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Konsep Kenikmatan Di Surga Apa Kemudian Hikmah Dibalik Di Elaborasinya Bentuk-bentuk Kenikmatan Tersebut Dalam Al-Quran Sampai Rinci Bentuk-bentuk Kenikmatannya Dan Di sisi lain Ada Satu Kenikmatan Yang Sebetulnya Sifatnya Lebih Spiritual Kita Katakan Dibandingkan Dengan Apa yang Fisik Tadi Itu Misalkan Bertemu Nesungan Allah Atau Berkumpul Dengan Rasul Salam Di Telaga Kausar Atau Bertemu Peran Nabi Itu Hal Yang Spiritual Penikmatan Puncak Tapi Juga Dibilang Seperti Ada Gelas Yang Dibagikan Dipan Dipan Bersandaran Apa Kira-kira Hikmahnya Dan Apakah Memang Sifat Penikmatan Surga Itu Sifatnya Derajat Ada Tingkatan Gak 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 Semua Misalkan Berkesempatan Bertemu Menatap Aja Allah Atau Kemudian Menatap Rasul Salam Tapi Kemudian Surga Pun memiliki Derajat Derajat Kenikmatan Yang Memang Berbeda Beda Untuk Tiap Golongan Manusia Yang Mendapatkan Rahmat Masuk Ke Surganya Allah S.W.T Demikian Dua pertanyaan Tersebut Dan Mudah-mudahan Bisa Menperkaya Diskusi Kita Hari ini Baik Terima kasih Jadi menarik Frasa Dekat Jadi Karib Ini Dalam Bentuk Tidak Definitif Atau Nakira Dekat Kenapa Disebut Dekat Karena Tidak Ada lagi Rasul Setelah Nabi Muhammad Jadi berarti Mengakhiri Zaman Sudah Kelas Kelas Terakhir Tapi Menarik Di terakhir Itu Justru Tantangannya Berat Ibarat Kuliah Kalau kita Di tahun Terakhir Itu Tahun Yang Menentukan Artinya Kita Sudah Dekat Lulus Tapi Dekat Lulus Itu Justru Tantangannya Paling Berat Karena Kalau Di Kita Dekat Lulus Harus Melakukan Penelitian Nanti Ada Uji Kelayakan Sampai Terakhir Sidang Promosi FIFA Dan Seterusnya Ini Menarik Karena Berat Dan Kedekatan Itu Tidak Diukur Dengan Waktu Tidak Tidak Ada Yang Tau Karena Setiap Ditanya Tentang Itu Itu Selalu Ditanya Itu Pengetahuan Itu Hanya Allah Tidak Pernah Dijawab Oleh Allah Kapan Tidak Tau Kok Dekat Ini Faktanya Sudah Sudah Sekian Ribu Masih Belum Juga Nah Kedekatan Ini Tidak Pernah Ada Definitif Tapi Kedekatan Ini Ya Sama Dengan Dengan Kita Merasakan Cepat Tau Tau Anak Kita Sudah Besar Kedekatan Itu Sifatnya Sangat Relatif Sama Dengan Usia Kita Karena Itu Allah Menyarankan Menitik Beratkan Pada Kualitas Dan Karena Itu Ada Laylatul Qadar Karena Itu Usia Tidak Dilihat Angkanya Ini Jawaban Yang Pertama Tidak Ada Definitif Terkait Dengan Waktu Jangankan Kita Rasulullah Sallallahu Sallam Sendiri Tidak Tau Jadi Kalau Analisis Analisis Sientifik Sah Sah Saja Tetapi Tidak Ada Yang Bisa Memastikan Hari Kiamat Itu Terjadinya Kapan Dulu Pernah Ada Isu 2012 Ternyata Tidak Kita Anten Terancam Mau Bertubukan Ada Meteor Sekian Besar Menabrak Bumi Ternyata Lewat Jadi Itu Analisis Analisis Sientifik Itu Tidak Dilarang Tetapi Belum Tentu Itu Menjadi Sumber Kehancuran Dunia Contohnya Setahun Belakangan Inilah Kita Ada COVID-19 Apakah Ini Merupakan Pertanda Hari Kiamat Mungkin Tapi Apakah Ini Pertanda Musnah Manusia Belum Tentu Ini Mungkin Percepatan Dari Allah Kita Memasuki Dimensi Kehidupan Yang Lain Dan Itu Kita Diskusi Di Kesempatan Yang Lain Itu Mana Kedekatan Tidak Bisa Didefinitifkan Ya Kedua Terkait Dengan Kenikmatan Yang Tadi Disebut Ya Betul Bahwa Surga Itu Bertingkat Tingkat Jadi Kenikmatan Yang Sifatnya Fisik Pun Bertingkat Tingkat Ya Ibaratnya Kalau Saya Naik Pesawat Ekonomi Kelas Dengan First Kelas Atau Bisnis Kelas Tentu Layanannya Beda Berjumpa Dengan Allah Berjumpa Dengan Rasul Bagi Orang Yang Sangat Dekat Atau Disebut Muker Rebun Tentu Waktunya Lebih Luas Dibanding Orang Yang Biasa Tapi Dipastikan Oleh Allah Wujuhu Yauma Idhin Nadirah Ilar Rabbiha Nadirah Semua Penduduk Surga Akan Diberikan Kesempatan Berjumpa Dengan Allah Dan Itu Kelima Kenikmatan Yang Kalau Sudah Berjumpa Allah Itu Kenikmatan Yang Lainnya Seolah Tidak Terasa Karena Ibaratnya Gini Saya Diundang Sama Raja Atau Presiden Ketika Di Pintu Masuk Disambut Oleh Panglima Atau Orang Orang Penting Itu Itu Sudah Hebat Tapi Kemudian Ketika Dikatakan Salam Dapat Salam Dari Allah Nanti Akan Ditentukan Kapan Perjumpa Assalamu Qawlam Mir Rabbir Rahim Dalam surat Yasin Assalamu Alaikum Tiptum Fathuluh Khalidin Jaminannya Selama-lamanya Sudah Kamu Nikmat Ini Nggak Nggak Dibatasi Nggak Nggak ada Charge Lagi Udah Nikmati Itu Free of Charge Tidak ada Hitungannya Bebas Semuanya Tapi Kenikmatan Yang paling Sempurnya Adalah Perjumpaan Tadi Nah Kenapa Surga Dibikin Bertingkat Tingkat Ya Karena Manusia Juga Tidak Sama Manusia Memang Masuk Surga Bukan Dengan Amalnya Tetapi Manusia Berusaha Dan Usahanya Beda-beda Ada Yang Solatnya Rajin Ada Yang Asal Banyak Ada Yang Macam-macam Dengan Sesuai Dengan Pengetahuannya Dan Karena Itu Sungguh Tidak Adil Kalau Disamaratakan Sama Dengan Raka Yang Bertingkat Tingkat Juga Surga Yang Tertinggi Yang Disebut Dengan Firdaus Dan Dalam Hadis Itu Firdaus Disebutnya Bukan Hanya Satu Al-Faradis Firdaus Firdaus Yang Banyak Mungkin Dari Situ Terjemahan Surga Itu Jadi Paradise Itu Dari Bentuk Pluralnya Firdaus Itu Al-Faradis Paradise Tempat Tertinggi Atau Geracat Yang Paling Tinggi Di Sana Dan Itu Tentu Fasilitas Yang Diterima Penghuminya Berbeda Dengan Surga Yang Biasa Nah Itu Di Dalam Frasa Tingkatan Itu Ada Di Dalam Surat Rahman Juga Ada Nanti Setelah Delapan Kali Disebut Duna Duna Ada Yang Mengertikan Di Bawahnya Ada Yang Mengertikan Selainnya Jadi Intinya Tingkatan Di Dalam Surga Itu Ada Menurut Jumur Ulama Wallah Alhamdulillah Berkaitan Dengan Pertanyaan Kang Rihan Mengenai Menurut Surga Tadi Alhamdulillah Kita Dapatkan Juga Pertanyaan Di Kolom Komentar Yang Ada Di Youtube Ustaz Dari Mbak Intan Ambari Ini Dari Putra Juga Oke Saya Bacakan Jajak Allah Khairan Khairan Atas Penjelasannya Ustaz Boleh Pertanya Apakah Hamba Hamba Allah Di Surga Itu Ada Tugas Tugas Dan Kewajiban Dari Allah Yang Harus Dilaksanakan Ini Saya pahami Sesuai Dengan Yang Saya Pahami Jadi Kalau Tugas Dalam Artian Taklif Itu Tidak Ada Karena Hal Jeza Ul Ihsan Il Ihsan Ihsan Yang pertama Di Dunia Ihsan Yang kedua Itu Di Surga Jadi Manusia Itu Tidak Ada Tugas Bahkan Manusia Tidak Ada Harus Recycle Harus Membuang Kotoran Harus Apa Namanya Tugas Tugas Biologis Kewajiban Kewajiban Biologis Dia Harus Mersihkan Diri Yang Perempuan Ada Periat Dan Sain Sebagainya Gak Ada Jadi Dia Memang Hanya Tinggal Menikmati Saja Karena Itu Fasilitas Sifatnya Fasilitas Bukan Sifatnya Taklif Karena Manusia Di Dunia Itu Taklif Di Akhirat Itu Balasan Jadi Tidak Ada Di Sana Dia Ditugaskan Karena Apa Yang Ditugaskan Adalah Selain Manusia Malaika Ditugaskan Untuk Menservis Bidadari Ditugaskan Untuk Menservis Anak Anak Kecil Ditugaskan Untuk Menghibur Dan Itu Jangan Kita Bayangkan Ini Nanti Bertentangan Dengan KPAI Ini Eksploitasi Anak Tidak Itu Kenikmatan Yang Sangat Biasa Saya Setahun Belakangan Anak Saya Yang Terakhir Itu Betul Menyejukkan Kalau Kita Capek Lihat Dia Main Lihat Dia Tersenyum Itu Merupakan Apa Ya Tidak Bisa Dibayangkan Tidak Usah Begitu Kita Bukan Hanya Anak Anak Sendiri Kita Melihat Video Lucu-lucu Anak Anak Itu Kadang Membangkitkan Jiwa Maka Itu Menjadi Salah Satu Kenikmatan Spiritual Lainnya Jadi Manusia Tidak Ditaklifkan Tidak Dibubani Lagi Dengan Kewajiban Dia Hanya Tinggal Menikmati Itu Saya Kira Allah Alhamdulillah Jadi Kabar Gembira Untuk Kita Semua Ustadz Awal Menyampaikan Analogi Apakah Mau Mengambil Permen Satu Dulu Atau Ditunda Beberapa Hari Untuk Dapat Dua Pak Insya Allah Nanti Ketika Di Surga Nanti Tinggal Menerima Balasan Atau Timbal Balik Dari Apa Yang Sudah Kita Tanam Yang Sudah Kita Sabarkan Selama Hidup Kemudian Pertanyaan Berikutnya Yang Menarik Tentang Pilihan Sebenarnya Apakah Mau Mengambil Permennya Sekarang Atau Nanti Mas Ibrahim Assalamualaikum Seringkali Allah Menjelaskan Balasan Orang Bertakwa Dan Kafir Secara Berurutan Terkadang Yang Buruk Dijabarkan Sebelum Yang Baik Atau Sebaliknya Apakah Ada Alasan Tertentu Terkait Dengan Urutan Baik Dan Buruk Itu Terima kasih Terima kasih Ketika Ketika Kelopo Orang Yang Penduduk Neraka Diantar Kedepan Pintu Neraka Pintu Neraka Tertutup Kondisinya Begitu Dibuka Mereka Langsung Dimarah Emang Enggak Ada Orang Yang Mengasih Tahu Gimana Kondisi Neraka Jadi Ini Sifatnya Adalah Mitigatif Jadi Memberikan Preparing Supaya Manusia Aware Manusia Menyiapkan Diri Pada Sesuatu Yang Paling Buruk Di Saat Yang Sama Menyiapkan Dia Akan Menggapai Sebaliknya Sesuatu Yang Sangat Mengembirakan Jadi Dan Itu Biasanya Gambaran Tentang Sesuatu Yang Mengembirakan Itu Lebih Detil Karena Akan Diikuti Dengan Dengan Aksinya Harus Begini Harus Begini Harus Begini Ini Karena Ini Ayat Pertama Yang Terkait Dengan Sesuatu Yang Lebih Tegas Jadi Gambaran Tentang Meraka Itu Lebih Lebih Banyak Gambaran Tentang Penyesalan Gambaran Tentang Orang-orang Yang Mendustakan Jadi Efek Mengerikannya Di Dalam Surat Enabah Itu Lebih Besar Beda Dengan Surat Ar-Rahman Surat Ar-Rahman Itu Efek Dominannya Adalah Kita Harus Punya Harapan Tidak Boleh Berkecil Hati Jadi Tematik Itu Sifatnya Tergantung Surat Yang Dikaji Misi Umumnya Apa Ini Misi Umumnya Adalah Menyadarkan Orang Berita Udah Pasti Ibaratnya Gini Ibaratnya Kita Sedang Di Musim Hujan Kalau Di Belanda Sedang Musim Winter Misalnya Kita Tahu Winter Hujan Kita Keluar Dengan Baju Biasa Itu Istilahnya What Apa Dia Mau Apa Artinya Itu Orang Berita Yang Sangat Besar Yang Udah Pasti Terjadi Didustakan Kita Sedang Musim Hujan Terus Kemudian Mengatakan Saya Enggak Siap Payung Saya Enggak Biap Ini Itu Berarti Ceroboh Kira-kira Begitu Jadi Tematik Sifatnya Tapi Nanti Berbeda Ketika Berbicara Tentang Al-Qadar Sama Temanya Masih Tema Tentang Hari Tentang Tentang Makiyah Ketika Berbicara Tentang Surat Ad-Duhan Ketika Di Just 30 Ini Banyak Ayat-ayat Yang Lebih Dominan Tentang Harapan-harapannya Dibanding Dengan Ancaman Dan Warning Dari Allah S.W.T Tematik Jawabannya Wallah Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Jadi Banyak Sekali Ilmu-ilmu Tentang Al-Quran Yang Bisa Kita Pelajari Maka Ketika Tadi Sebelum Ada Panelis Memberikan Pertanyaan Saya Menyinggung Sedikit Tentang Karya Ustaz Saya Buh Bahri Yaitu Tadabur Al-Quran Itu Tentu Sangat Relevan Bagi Kita Umat Muslim Yang Tertarik Untuk Mengkaji Bukan Hanya Tertarik Tapi Harusnya Tertarik Karena Kita Kita Semua Kita Harus Tertarik Untuk Mengkaji Dan Mengamalkan Dan Menjadi Jalan Hidup Kita Sebagai Umat Islam Yang Terbaru Ada Satu Pertanyaan Lagi Ustaz Oh Tepat Sekali Dari Sleman Ustaz Saya Menyinggung Contoh Mitigasi Bencana Merapi Ustaz Jadi Tepat Sekali Dari Sleman Hadir Ada Mbak Dati Mbak Faritah Wahidati Mohon Ijin Bertanya Ustaz Diakhir Nanti Akan Ada Fitnah Bentuk Bentuk Fitnah Fitnah Seperti Apa Yang Akan Ada Bagaimana Kita Harus Menyiapkannya Mempentengi Fitnah Apabila Waktu Itu Sampai Pada Kita Jadi Ini Mitigasi Yang Lebih Panjang Lagi Ustaz Bagaimana Mempentengi Fitnah Ya Terima kasih Ini Karena Itulah Ada Kita Disunahkan Dalam Doa Di Dalam Solat Kita Kita Minta Pelindung Dari Fitnah Dajjal Karena Dajjal Ini Masya Allah Dia Itu Disebut Al-Masih Karena Sentuhannya Itu Dahsyat Bisa Menyembuhkan Orang Sakit Bisa Menghidupkan Orang Mati Menyembuhkan Orang Lumpuh Membuat Orang Yang Buta Melihat Dan Lain Sebagainya Tetapi Sama-sama Dijurugi Al-Masih Dajjal Ini Berbeda Dengan Al-Masih Isab Bumaryam Dajjal Itu Mengajak Kepada Kekafiran Dan Orang Yang Dilewati Dajjal Itu Seringnya Probability Untuk Selamatnya Kecil Makanya Kita Minta Berlindung Harus Sering Kita Berdoa Diselamatkan Dari fitnah Dajjal Hari ini Saja Hari ini Saja Hari ini Saja Tidak usah Dajjal Orang 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 Biasa Itu Bisa Menyihir Sesuatu Yang Sudah Kelihatan Baik Tiba-tiba Kita Bisa Buruk Atau Sesuatu Yang Buruk Enggak Halal Itu Baik Itu Belum Dajjal Kita Sudah Bisa Kayak Begitu Apalagi Nanti Kalau Fitnah Dajjal Itu Betul-betul Ada Berat Maka Mitigasi Kita Yang Pertama Seling Berdoa Minta Dilindungi Dari Fitnah Dajjal Yang Kedua Kita Harus Menguatkan Akidah Agar Tidak Mudah Tercabut Akar-akar Akidah Kita Sehingga Kita Mudah Melakukan Kesirikan Yang Tidak Disadari Jadi Ini Memang Nanti Selesainya Dengan Nabi Isa Ada Dua Fitnah Berat Yang Itu Diselesaikan Nabi Isa Yang Pertama Adalah Fitnah Dajjal Yang Kedua Adalah Fitnah Ya Juj Wam Juj Kalau Ya Juj Wam Juj Itu Dia Tidak Memperdulikan Siapa Orangnya Akan Dirusak Secara Fisik Dan Itu Allah Kabulkan Nabi Isa Yang Bisa Memberikan Solusi Cara Nabi Isa Yaitu Dengan Berdoa Dan Membawa Orang-orang Yang Masih Ada Itu Untuk Lari Ketempat Yang Lebih Tinggi Lagi Kalau Dajjal Semua Tempat Akan Dia Datangi Dan Akan Dia Taklukkan Semua Orang Kecuali Di Dua Tanah Haram Yaitu Tanah Mekah Dan Tanah Madinah Dan Nabi Isa Akan Membuatnya Mati Akan Dibunuh Oleh Nabi Isa Dengan Izin Allah Yaitu Di Negeri Syam Itu Merupakan Ciri-ciri Hari Kiamat Yang disebut Dengan Malhamah Kubra Membicarakan Tantang Hari Kiamat Kalau Saya Lebih Lebih Kepada Simbol Simbol Kalau Itu Betul Terjadi Tetapi Kita Lebih Kepada Simbol Makin Kesana Makin Akan Terlihat Kontradiksi Antara Yang Hab Dan Adbatil Tapi Dalam Prakteknya Justru Kita Samar Makanya Benturan Makin Kesana Makin Kencang Kebaikan Dan Keburukan Itu Semakin Keras Tapi Di Saat Yang Sama Kita Tidak Bisa Membedakan Ini Sebenarnya Yang Benar Yang Salah Yang Mana Itu Kalau Sudah Kayak Begitu Kita Harus Rajin Belajar Memperbaiki Literasi Kita Memperbaiki Learning Habit Kita Dan Dekat Dengan Al-Quran Komunitas Yang Baik Insya Allah Terselamatkan Karena Allah Dalam surat Al-Asr Itu Disitu Every Single Tetapi Pengecualian 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 Itu Plural Illalladina Aman Jadi Orang Yang Masih Berada Di Dalam Komunitas Itu Kalau Saya Insya Allah Akan Aman Jadi Kalau Ditanya Mitigasi Apa Yang Perlu Kita Siapkan Untuk Menghadapi Fitnah Tersebut Yang Pertama Kuatkan Akidah Kita Yaitu Dengan Cara Mendekatkan Diripada Al-Quran Kedua Peganglah Komunitas Yang Baik Ketiga Terus Jangan Hentikan Learning Habit Kita Untuk Menuntut Ilmu Yang Keempat Tentu Kita Harus Memperbanyak Doa Dihindarkan Dari Fitnah Akhir Zaman Terutama Dari Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal Karena Rasa Rasanya Akan Sulit Tapi Nanti Ada Pernanya Boleh Saya Minta Doa Supaya Dimatikan Sebelum Datangnya Dajjal Itu Doa Yang Lebih Spesifik Kenapa Kita Tidak Melakukan Doa Seperti Yang Di Ajarkan Rasulullah Minta Pelindungan Dari Fitnah Al-Masih Dajjal Lebih Umum Bisa Jadi Allah Akan Mematikan Kita Dulu Bisa Jadi Justru Kita Hidup Kalau Pertemu Dajjal Kita Punya Imunitas Sehingga Dajjal Itu Tidak Mempan Merayu Tidak Mempan Meneror Karena Dajjal Itu Menggunakan Segala Cara Untuk Membuat Seseorang Itu Kafir Kepada Allah Dengan Merayu Dengan Menipu Dengan Menyihir Termasuk Mungkin Bisa Dengan Cara Meneror Baik Fisik Ataupun Fisik Kurang Lebih Itu Allah Alam Alhamdulillah Terima kasih Atas Paparan Dalam Kajian Pada Kesempatan Kali Ini Beserta Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Oleh Panelist Yang Hadir Di Live Streaming Maupun Yang Menuliskan Di kolom Komentarnya Jadi Kalau Secara Umum Tadi Dapat Saya Ambil Beberapa Poin Yang Kita Pelajari Bersama Pada Kesempatan Kali Ini Bahwasannya Kita Belajar Banyak Hal Ustadz Dari Paparan Tadi Tentang Anhabba Ini Merupakan Berita Besar Berita Yang Maha Agung Yang Betul-betul Mengguncang Mengguncang Kesadaran Kita Bahwasannya Akhirat Itu Akan Sangat Dasar Akan Sangat Besar Dan Akhirat Itu Pasti Ada Dengan Gambaran Gambaran Yang Sedemikian Rupa Dan Di Antara Langkah Strategis Yang Dilakukan Mau Nggak Mau Kita Lakukan Itu Adalah Dengan Belajar Tadi Ustadz Menyebutkan Beberapa Kata Kunci Yang Pertama Memperkuat Akidah Dengan Mempelajari Al-Quran Dan Yang Kedua Dengan Memperkerat Jamah Atau Silaturohim Sesama Pemat Islam Karena Dengan Jamah Tadi Dapat Memperkuat Kita Dapat Menjaga Imunitas Kita Terhadap Fitnah-fitnah Dajah Ataupun Yang Lainnya Terima Kasih Ustadz Sebelum Kita Akhiri Kesempatan Pada Malam WIB ini Disana Pasti Sudah Jam 10 Kurang 14 Ustadz Sudah Cukup Larut Tapi Sebelumnya Mungkin Dapat Kita Saksikan Bersama Sebelum Kita Tutup Kita Simak Video Dari SGB Tentang Program Proyek Rumah Surga Silahkan Bersemangat Menghadirkan Mencontohkan Dan Dari Pioner Untuk Bisa Menyampaikan Satu Yang Dara Sunnah Yang Dihadirkan Dari Sambal Makan Jika Itu Dikuti Kemudian Bahkan Itu Diramaikan Ia Dapatkan Bahalah Dari Setiap Polang Yang Meramaikannya Tanpa Dikulami Sedikit Saya Hidayat Mengajak Kepada Teman-teman Baik Yang Berada Di Belanda Pada Hukisnya Dan Indonesia Terlibat Dalam Proyek Yang Mulia Ini Dan Mudah-mudahan Dengan Wakaf Itu Bisa Menguburkan Dosa-dosa Yang Pertama Kita Kerjakan Seperti Dijakitkan Selamat Alhamdulillah Berikut Tadi Sedikit Testimoni Tentang Proyek Rumah Surga Dari Ustaz Hadi Hidayat Semoga Bisa Silatur Wahim Terus Dengan Para Asatid Dan Para Masai Yang Turut Mendukung Proyek Rumah Surga Di Menutup Kajian Pada Kajian Kali ini Kami Mohon Kepada Ustaz Saya Berbari Untuk Memimpin Doa Sehingga Kami Dapat Beroleh Berkah Dari Kegiatan Kajian Kali ini Dapat Ustaz Baik Ibu Sekalian Kita Tundukkan Hati Kita Di Hari Yang Allah Berkahi Hari-hari Bulan Kita Harapkan Mudah-mudahan Allah Senantiasa Menjaga Kesehatan Fisik Kita Menjaga Kesehatan Spiritual Kita Menjaga Kesehatan Emosi Kita Menjaga Kesehatan Akal Kita Dan Semua Yang Allah Berikan Pada diri Kita Sehingga Kita Dijadikan Hamba-hamba Yang Bersyukur Astag Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Wa Fini Amah Wa Yuka Fii Maz Zida Ya Rabbana Laka Alhamdul Kaman Yambawi Lijalali Wajika Wa Amin Sultan Allahumma Sallim Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Inna Nasa'luka Alhuda Wa Tuka Wa Al-Afa Fawal Lina Allahumma Ja'al Jam'ana Hada Jema'an Marhumah Wa Tafarruqana Min Ba'dihi Tafarruqan Ma'sumah Wa La Taja'al Fina Wala Minda Shakyin Wala Mahruma Allahumma Barik Lana Fis Shahr Ramadhan Allahumma Rizukna Tilawat Al-Quran Allahumma Ja'al Namin Ahlil Al-Quran Wahsyurna Fizumrat Al-Quran Allahumma Rizukna Laylat Al-Qadri Wala Ibadah Fihaya Rabbil Alamin Allahumma Orang-orang Yang Tunduk Dan Patuh Kepadamu Orang-orang Senantiasa Bersyukur Kepadamu Jadikanlah Kami Orang-orang Yang Sanggup Menggunakan Peluang Kebaikan Yang Sangat Luar Biasa Di Bulan Ini Allahumma Jadikan Kami Jalan Petunjuk Bagi Saudara Saudara Kami Agar Tidak Tersesat Jadikan Kami Jalan Kebahagiaan Bagi Saudara Saudara Kami Yang Menderita Jadikan Kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan Kami Bimbinglah Mata Kami Untuk Mudah Melihat Ayat Ayat Yang Ada Dalam Kitab Muat Yang Ada Di Alam Sekitar Kami Ya Allah Mudahkan Mulut Kami Ya Allah Untuk Berdikir Dan Membaca Al-Quran Ya Allah Jauhkan Mulut Kami Dari Berkata Buruk Dan Menyukai Wibah Ya Allah Hindarkan Telinga Kami Mendengar Kata Kata Yang Buruk Maafkan Kami Yang Terbatas Dalam Birul Waliden Ya Allah Bimbinglah Kami Dalam Berterima Kasih Kepada Sesama Kami Kepada Anak Kami Istri Kami Suami Kami Keluarga Kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah Mata Mata Kami Jika Terdapat Pengkhianatan Kesalahan Yang Kami Lakukan Sengaja Atau Tidak Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan Kami Bimbinglah Tangan Kami Untuk Amanah Dalam Melakukan Apa Saja Yang Engkau Sukai Ya Allah Jauhkan Dari Hal-hal Yang Membuat Memurkah Kepada Kami Ya Allah Ya Ya Tuhan Kami Lembutkan Hati Kami Sehingga Engkau Merahmati Kami Ya Allah Mudahkan Kami Dalam Memaafkan Sehingga Engkau Mengampuni Kami Ya Allah Jadikan Kami Hamba Yang Terbibas Dari Meraka Kamu Ya Allah Ya Tuhan Kami Sebagaimana Kau Kumpulkan Kami Dalam Majlis Ini Ya Allah Kumpulkan Kami Kembali Dalam Surgamu Ya Allah Pertemu Dengan Ya Allah Pertemu Dengan Manusia Yang Kami Imani Padahal Kami Tidak Pernah Berjumpa Kepadanya Ya Allah Mohon Maaf Sekali Lagi Bila ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Selamat Menenai Ibadah Puasa Dan Ibadah Yang Lainnya Di Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Kita Bisa Berjumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Ustadz Saiful Bahri Atas Kesempatannya Atas Kesediaannya Untuk Mengkaji Tata Burjus Ama Pada Hari Ini Dan Insya Allah Kami Mohon Pada Pekan Depan Untuk Kajian Berikutnya Ustadz Kami Dari SGP Mengaturkan Terima Kasih Sekali Pada Ustadz Saiful Bahri Atas Segala Yang Dibagikan Pada Kami Saya Juga Seraku Moderator Mengucapkan Terima Kasih Pada Panelis Ada Mas Saifud Jailani Dan Mas Dihan Handaulah Kemudian Tim Di balik Layar Ada Operator Mas Ahmi Yul Rizka Dan Bang Raymond Rediansah Serta Semua Yang Telah Meramaikan Kajian Kita Menyemarkan Kajian Kita Dengan Kolom Komentar Yang Ada Di Youtube Semoga Kita Bisa Tuntas Menjalani Ibadah Pada Bulan Puasa Kali Ini Belajar Tadabur Jus Ama Bersama Ustadz Saiful Bahri Dan Para Ustadz BSGT Yang Lain Dan Kita Dapat Menyelesaikan Ibadah Pada Bulan Ini Dengan Baik Dan Barokah Untuk Kita Semua Mungkin Bisa Ditampilkan Jadwal Kajian Berikutnya Mas Ahmi Sebelum Kita Undur Diri Dan Kita Akhiri Dengan Penampilan Anci Enko Ada Nasib Ini Pelajar Kegiatan Yang Insya Allah Akan Dilaksanakan Pada Bulan Ramadan Kali Ini Baik Mari Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah 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 Kami Pamit Undur Diri Dan Berikutnya Akan Kita Simak Bersama Nasib Anci Enko Yang Menyenandungkan Lagu Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersujud Kepada Allah Bersyukur Sepanjang Waktu Setiap Nafasmu Seluruh Hidupmu Semoga Diberkahi Allah Bersabar Tad Pada Allah Menjaga Keikhlasannya Semoga Dirimu Semoga Langkah Diringi Oleh Rahmatnya Setia Nafasmu Seluruh Hidupmu Semoga Diberkahi Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassukurillah Bersyukur Padamu Ya Allah Alhamdulillah 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 Bersyukur 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 Kepada Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih.